Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial RSKE modul kecepatan reaksi Sebelum kita memulai mempelajari modul kali ini Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke kita lanjutkan ya Nah jadi ceritanya si anak ini sedang melihat ada penggaris yang jatuh Dari situ dia butuh untuk memproses suatu informasi Dan mengingat apa yang harus dia lakukan Apakah mau dibiarkan saja atau mau ditangkap Dari situ dalam kondisi yang terbatas kita harus paham Seberapa cepat kita dalam memproses suatu informasi Nah hal ini disebut dengan reaction time Kalau contoh disini bisa lihat ya Ada persepsi dari mata Lanjut ke otak Dan setelah itu memberikan aksi dengan sensor Yaitu gerakan penutangan Oke lanjut ke outline materi Di outline materi ada tujuan Input dan output Materi Studi kasus Dan yang terakhir ada post test Untuk tujuan tutorial ada 4 Yang itu Mampu memahami konsep kecepatan reaksi terhadap stimulus Mampu mengetahui cara pengukuran kecepatan reaksi berkaitan dengan emosi jangka panjang dan pendek Mampu menganalisis dan mengimplementasikan kegunaan memori jangka pendek seseorang Mampu menguji hipotesis perbedaan antara reaction time stimulus yang berbeda Input dan output pada tutorial kali ini adalah Data responden Data hasil pengujian Dan outputnya adalah Estil uji statistik Analisis dan rekomendasi Human information processing Atau yang disingkat dengan HIP Memiliki 3 tahapan Yaitu Memahami informasi apa yang diberikan oleh lingkungan Memproses informasi tersebut pada tingkatan yang lebih tinggi Dan yang terakhir Memberikan respon atas informasi tersebut Nah berikut adalah tahapan pengolahan suatu informasi jika dilihat dari segi proses kognitifnya Yang pertama ada sensasi Persepsi dan aksi Sensasi adalah proses penerimaan rangsangan atau stimulus dari indra-indra yang dimiliki oleh manusia Kemudian ke pusat saraf Sensasi adalah tahapan pertama dalam berfungsinya indra untuk mewakili rangsangan dari lingkungan Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menaksirkan informasi sensoris Guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungannya Dalam pengambilan keputusan, persepsi seseorang dipengaruhi oleh memori Kita lanjut ke aksi Aksi merupakan respon untuk suatu rangsangan tertentu Respon dibalik ini menjadi gerakan-gerakan tertentu yang juga dikontrol oleh pusat saraf Kita lanjut ke kecepatan reaksi ya Nah kecepatan reaksi atau reaction time merupakan jumlah waktu yang diperlukan untuk merespon stimulus Yang meliputi proses penerimaan sensasi, persepsi, dan aksi dari suatu rangsangan yang terjadi Nah disini ada penggabarannya nih Proses pengenalan dilakukan di panca indra dan disalurkan di otak Proses respon mulai dari saraf yang menerima informasi dari otak dan diteruskan menjadi sebuah aksi atau feedback dari stimulus tertentu Mari kita perhatikan ilustrasi pada gambar ini Yang pertama stimulus, yaitu adanya penggaris yang jatuh Kedua sensasi, mata melihat adanya penggaris yang jatuh dan meneruskan informasi tersebut ke otak Yang ketiga adalah persepsi Otak memproses, harus ngapain ya Akhirnya dia berpikir, oh mau nangkep aja Lalu diteruskan melalui saraf Aksinya berupa tangan menangkap penggaris yang jatuh Baik, kita lanjutkan ke stimulus dan sensasi Stimulus adalah perubahan lingkungan internal ataupun eksternal yang dapat diketahui Nah stimulus ini merupakan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar kita Stimulus dapat berupa rangsangan visual, audio, bebauan, atau gerakan Stimulus ditangkap oleh panca indera manusia Yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan juga kulit Sedangkan sensasi adalah merupakan informasi yang didapat indera oleh panca indera Dan dapat merangsang terjadinya respon tertentu Persepsi adalah sebagai langkah penerimaan dalam pengambilan keputusan terhadap alternatif-alternatif yang ada Nah, ada tiga komponen proses penyimpanan informasi Yaitu memori jaga pandek, memori jaga panjang, dan juga memori kerja Selanjutnya kita akan membahas tentang short term memory atau disingkat dengan STM Nah, STM ini bersifat rapuh dan dapat berupa sebelum digunakan dan menghilang dalam waktu kurang lebih 30 detik Kecuali jika diulang terus-menerus ya Hasil pengolahan informasinya dalam bentuk pengkodahan Pada STM ini dapat berbentuk akustik, visual, ataupun sematik Nah, jadi di STM dibagi lagi menjadi dua tahapan Yaitu tahapan pertama adalah sensory store Dan tahapan kedua adalah short term memory Berdasarkan tahapan tersebut, stimulus dari lingkungan awalnya akan masuk ke sensory store Informasi yang tersimpan pada sensory store dapat dengan mudah hilang Selanjutnya, informasi akan diteruskan menuju STM Nah, kalau di short term bakalan hilang atau tidak ya informasinya Ini tergantung kepada manusianya Kalau informasinya diulang terus-menerus Maka otomatis informasi tersebut akan masuk ke dalam tahapan memori selanjutnya Tapi, kalau tidak digendaki untuk diulang-ulang terus-menerus Atau tidak digendaki untuk diingat Maka akan hilang informasinya Walaupun ketika dibutuhkan bisa saja ingat kembali Seperti itu, tapi jarang terjadi Berikut adalah perbedaan antara sensory store dan short term memory Pada sensory store, stimulus dapat bertahan selama 2 detik atau kurang Informasi relatif mentah dan belum diproses Informasi merupakan representasi stimulus yang sangat akurat Informasi secara pasif di data pada sensory store Stimulus dapat bertahan 30 detik untuk short term memory Yaitu, informasi dapat dimanipulasi Misalnya dengan mengulang-ulang terus-menerus Informasi sangat mudah mengalami distorsi dan tidak akurat Informasi akan diseleksi secara efektif untuk memasuki short term memory Working memory atau yang disingkat dengan WM Working memory merupakan penyimpanan jangka pendek yang berisi sejumlah kecil informasi yang digunakan secara aktif Yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas mengkodohan, penyimpanan, dan pemangbilan kembali pada pengolahan informasi Informasi yang tersimpan di WM dapat digunakan dan disimpan secara berulang-ulang sebelum atau sambil menentukan tindakan apa yang nantinya harus dilakukan Kapasitas dari WM hanya dapat menyimpan informasi sekitar 5-9 elemen informasi dalam waktu singkat Selanjutnya adalah long term memory atau disingkat dengan LTM Yaitu adalah tempat penyimpanan informasi yang bersifat lebih permanen dan dapat menampung jauh lebih banyak informasi Proses penyimpanan pada LTM terjadi melalui proses belajar dan juga pelatihan Kapasitas informasi yang tersimpan di LTM disimpan secara terstruktur Informasi yang tersimpan di LTM disimpan secara terstruktur dengan mekanisme organisasi tertentu Setiap informasi yang tersimpan pada LTM akan disusun sedikit kemikian rupa Sehingga memiliki arti yang lebih luas dan memiliki keterkaitan antara satu informasi dengan informasi lainnya Contohnya, seseorang akan dengan sangat mudah menyebutkan nama, tempat, dan tanggal lahir Informasi tersebut sering digunakan dan memiliki keterkaitan yang keras Aksi Aksi adalah timbal balik atau feedback yang dilakukan untuk menanggapi stimulus Nah, kalau contoh pada gambar ini yaitu aksinya merupakan ia mengambil atau menangkap penggaris yang sedang jatuh Jenis-jenis eksperimen reaction time Jadi ada tiga jenis nih Yang pertama, eksperimen waktu reaksi simple atau yang disebut dengan simple reaction time eksperimen Yaitu pada jenis eksperimen ini hanya terdapat satu stimulus dan satu respon Contohnya seperti terdapat cahaya yang silau, lalu respon kita adalah menutup mata, seperti itu Yang kedua, eksperimen waktu reaksi pengenalan atau recognition reaction time eksperimen Eksperimen ini melibatkan beberapa stimulus yang seharusnya dapat direspon Dan melibatkan beberapa stimulus lain yang seharusnya tidak direspon Contohnya seperti saat kita bermain brain workshop Misalnya ada warna dan suara Di petunjuknya kita hanya disuruh untuk fokus kepada suara saja Berarti stimulus warna sebagai distraktornya, seperti itu Dan yang ketiga, eksperimen waktu reaksi pilihan atau choice reaction time eksperimen Pada eksperimen ini, operator harus memberikan sebuah respon yang berkorespondensi dengan stimulus Seperti memencet tombol yang sesuai dengan sebuah huruf jika huruf tersebut muncul pada layar Nah, teman-teman mungkin akan nanti mencobanya bila kalian melakukan praktikum offline di lab Yaitu menggunakan alat yang bernama reaction speed tool Faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah usia Pada umur antara 24 hingga 35 tahun merupakan umur yang paling produktif Pada umur yang lebih tua terjadi penurunan kekuatan otot Tetapi keadaan ini diimbangi dengan stabilitas emosi yang lebih baik dibandingkan tenaga kerja yang berumur lebih muda Yang dapat berakibat positif pada melakukan pekerjaan Yang kedua adalah jenis kelamin Pada suatu studi yang mempelajari waktu reaksi gerakan anggota tubuh antara pria dan wanita Didapati bahwa reaksi pria itu lebih cepat dibandingkan wanita Hal ini karena pria melakukan aktivitas yang lebih cepat dibandingkan wanita Seperti itu Right vs Left Hand Tiap belahan otak yaitu hemisfer memiliki beberapa tugas khusus yang berbeda Hemisfer kiri mengatur tubuh bagian kanan Dan hemisfer kanan mengatur tubuh bagian kiri Hal ini membuat para peneliti berpikir bahwa tangan kiri lebih cepat pada reaction time Karena melibatkan hubungan spasial seperti menunjuk pada target Nah diketahui juga nih pada suatu penelitihan bahwa pemain bola tangan yang orang kidal itu lebih cepat daripada yang menggunakan tangan kanan Seperti itu Tetapi tidak ada perbedaan reaction time antara right vs left hand apabila menggunakan tangan kanan Para peneliti menyimpulkan bahwa orang kidal memiliki keunggulan terhadap reaction time Yang keempat Kompleksitas stimulus Semakin kompleks maka makin lama prosesnya Karena manusia memiliki keterbatasan dalam melakukan pemprosesan informasi Selanjutnya adalah kelelahan Kostinsky pada 2009 menemukan bahwa reaction time akan lebih lambat ketika subjek merasa lelah Perlambatan akibat kelelahan ini memiliki dampak pada tes reaction time yang rumit daripada yang simpel Selanjutnya adalah faktor lingkungan Pencahayaan, suhu seperti pada percobaan ketika LKF itu dapat berpengaruh juga pada reaction time Faktor psikologis seperti suasana hati dan tekanan Jenis stimulus, banyak meneliti yang telah mengkonfirmasi bahwa reaksi terhadap suara lebih cepat daripada reaksi terhadap cahaya Dengan rata-rata waktu reaksi pendengaran 140-150 ms Dan pada waktu reaksi visual 180-200 ms Baik, cukup sekian penjelasan dari modul reaction time Sampai berjumpa di laboratorium DSKE Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!